Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah cerita yang diambil dari kaskus Kisah yang berjudul Sekamarkos dengan dia Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Tak lama setelah Adi Wilaga memberitahu sosok yang mencolik anggi itu Sinta dan yang lain kembali Mereka melaporkan ada sisa energi yang mungkin Di sana ada sebuah portal untuk menuju ke sebuah tempat Tidak perlu basa-basi kami semua langsung menuju ke arah yang dimaksud mereka Akhirnya kami bertemu dengan empat pohon yang cukup tinggi dan kering Yang seolah pohon itu sudah mati Namun masih terlihat di daunan yang masih hijau di pohon itu Jika dilihat dari atas Keempat pohon itu akan membuat sebuah bentuk persegi Memang terasa ada sebuah energi sangat besar di sini Tidak lama setelah itu Bagian tanah yang berada di tengah-tengah pohon itu Seperti muncul sebuah lingkaran berwarna ungu Bercampur hitam Saat lingkaran itu muncul Energi yang terasa menjadi lebih kuat Lama-kelamaan lingkaran itu menjadi lebih besar Dan terus membesar Mbak Margono menerangkan bahwa Benda itu adalah sebuah portal Menuju ke suatu tempat Energi yang berasal dari anggi Menuju ke dalam portal itu Mbak Margono langsung meminta kami semua Untuk masuk ke dalam portal itu Walaupun Mbak Margono belum mengetahui portal itu Akan mengarah kemana Kali ini tekad Mbak Margono menolong anggi sangat kuat Sebelum masuk ke dalam portal Mbak Margono seperti mengeluarkan sebuah tali bersahaya Dari sebuah kalung batu yang Mbak Margono bawa saat itu Kemudian tali itu diikatkan pada sebuah pohon di satu ujungnya Dan di ujung lainnya Kami bawa masuk ke dalam Aku merasa tenang saja harus masuk ke sana Karena ada Sinta, Endrasuta, dan Ningrum Aku belum tahu apa yang bisa dilakukan Ningrum Karena yang aku tahu Ningrum hanyalah sosok arwah saja Yang tidak mau pergi dari dunia ini Beda dengan Fia Dia yang baru pertama kali melakukan hal seperti ini Merasa sangat gugup Jiwanya keluar pun itu karena bantuan dari Adi Wilaga Adi Wilaga sempat menyarankan untuk tetap disini saja Jika memang ragu untuk masuk Namun sepertinya Fia tetap akan masuk Karena yang aku tahu Fia adalah sosok yang tidak gampang tumbang oleh apapun Bahkan rasa takut Akhirnya kami semua pun masuk ke dalam sebuah portal itu Pertama kali saat melewati portal itu Aku merasakan kembali rasa tersedot Tapi kali ini lebih kuat dari yang tadi Aku rasakan sebelumnya Semua sudah masuk ke dalam portal tersebut Terlihat suasana yang sangat berbeda Suasana yang tadi terlihat akan muncul sinar matahari Saat memasuki portal itu Suasana kembali sangat gelap Seperti jam 12 malam Kami melihat kesekeliling hanya terdapat pohon-pohon besar Dengan angin yang cukup kencang Dan sangat cukup membuat bulu kuduk berdiri Saat sedang memperhatikan kesekeliling tempat itu Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah depan Suara tawa yang menggema membuat kami menambahkan kewaspadaan Ekspresi Sinta, Ningrum, Endrasuta, dan Adi Wilaga Berubah menjadi serius Mereka berempat saling memperhatikan keadaan sekitar Aku, Mbak Margono, dan Fia Berada di tengah-tengah mereka Yan, siapin senjatamu Ucap Mbak Margono Cincin maksudnya Mbak Bukan cincinnya Tapi di alam cincinnya itu Mbak Margono sedikit geram pada aku Lah emang ada apanya Aku sama sekali gak tahu Kamu ini sepertinya Gak pernah belajar buat mempertajam kemampuanmu ya Sedikit Mbak Margono memarahiku Mungkin maksud Mbak Margono Coba kamu perkuat kepekaanmu Dan lihat apa yang ada di dalam sana Fia menambahkan Aku mencoba memperkuat kepekaanku Samar-samar aku melihat ada sebuah benda kecil Sepertinya aku pernah melihat benda itu Keris Yang ada di dalam sana adalah keris Aku coba untuk menarik keris Seperti yang tadi dilakukan Mbak Margono Saat menarik tali yang berada di kalunya Ternyata Sangat mudah untuk menariknya Sebuah keris dengan dilapisi api Keluar dari cincin yang aku gunakan saat itu Nah, itu bisa Lain kali perdalam ilmumu Walau tidak bersama Mbak Sudah Semua bersiap sepertinya Kita sudah diawasi sejak berada di luar portal tadi Ucap Sinta memperingatkan Tidak lama setelah Sinta berbicara Indra Suta juga menambahkan Ayo, kita cepat bergerak maju Apa yang kita cari? Sepertinya ada di arah depan Ya, kita harus cepat Semakin ramai ternyata di sekitar sini Adi Wilaga menambahkan Tidak berselang lama setelah Adi Wilaga berkata demikian Suara tawa semakin bertambah Tidak hanya ada satu tawa Kali ini ada dua Tiga Dan terus bertambah Kami mempercepat Pergerakan kami menuju arah depan Sesuai petunjuk dari Indra Suta Suara gesekan dedaunan yang berada di pohon Ikut menemani kami bergerak Yang menandakan Dari atas pohon ada sesuatu yang bergerak Dan mengikuti pergerakan kami Suara tawa terus bertambah menjadi sangat ramai Ekspresi Sinta menjadi lebih serius dari biasanya Tidak ada wajah santai yang biasa aku lihat pada diri Sinta Tidak lama setelah kami terus bergerak maju Sampailah kami di sebuah tanah lapang Yang di tengah-tengahnya Terdapat sebuah pohon sangat besar dan juga rimbun Aura yang kami dengar pun kali ini hanya terdengar dari arah belakang Masih sama seperti tadi Suara tawa yang sangat ramai Dari kejauhan aku melihat di bawah pohon besar Dan rimbun itu Ada seseorang yang berdiri di sana Aku memfokuskan penglihatanku ke arah sosok itu Aku sepertinya mengenal dia Dia adalah Anggi Anggi? Fia memanggil keras nama Anggi Ya sosok itu adalah Anggi Dia berdiri di sana dengan kepala menunduk Tapi tunggu Dia tidak berdiri Dia diikat dan menempel di pohon itu Dia terikat oleh sebuah rantai yang besar Kami semua terus berlari menuju ke arah Anggi Saat hampir dekat Dari arah atas turun sesosok makhluk tinggi besar Menggunakan gaun warna merah Hendak menghantam kami Namun dengan sigap Sinta, Endrasuta, dan Adi Wilaga Langsung menyelamatkan kami ke tempat yang lebih aman Seketika sosok tinggi besar itu menghantam tanah Dan terdengar suara dentuman di tanah Dah Aku melihat ke sekelilingku Fia ditolong Adi Wilaga Mbak Margono diselamatkan Endrasuta Dan aku tentunya diselamatkan oleh Sinta Semua terlihat selamat Tapi dimana Ningrum? Aku mencari ke segala arah Ningrum belum terlihat Hantaman yang dilancarkan sosok itu ke tanah Membuat debu-debu dan membuat pandangan Menjadi sedikit terhalang Suara tawa bertambah semakin meriah Seolah bersorak untuk memeriahkan keadaan Tidak lama debu-debu dan tanah yang berhamburan Mulai menghilang Samar-samar aku mulai melihat sosok yang menyerang kami tadi Dan di dekatnya Ada sesosok wanita memakai kebaya putih bercahaya Dengan tampilan seperti seorang putri kerajaan Jawa Terlihat sosok wanita itu sedang menahan kaki berjubah merah itu yang sedang menghantam tadi Setelah itu terlihat sosok berjubah merah itu mengangkat kakinya Dan hendak menghantamkan lagi pada sosok wanita berkebaya putih Namun dengan cepat wanita berkebaya putih itu menghilang Suasana menjadi sepi Suara tawa terdengar dengan cepat membius Semua berusaha mencari sosok wanita itu Tidak terkecuali sosok wanita berjubah merah itu Dia juga terlihat mencari kesekelilingnya Untuk mencari sosok berkebaya putih Ternyata sosok berkebaya putih itu sudah ada di tengah-tengah kami Sosok wanita cantik seperti putri kerajaan Muncul di tengah-tengah kami Wajah Ayu itu tersenyum dengan manisnya Ningrum berubah dari wujud biasa menjadi seperti seorang putri yang kuat Dengan begini kekuatan kami bertambah lagi Sinta yang sudah melihat sosok Ningrum terlihat tersenyum mengerikan Sambil melirik sosok berjubah merah Bukan karena takut kalah Bila Ningrum tidak berubah bentuk Tapi ini akan lebih memudahkan Sinta Mengajar sosok bergaun merah Sinta sudah menyadari bahwa di sekeliling Ada banyak sekali sosok berwujud makhluk tua Sedang mengepung Dan saat melihat ke sosok wanita berjubah merah Ternyata di sana telah berkumpul sekelompok pasukannya Yang berwujud sebagian seperti orang tua Sebagian seperti anak kecil dengan kepala botaknya sambil merangkak Dan sebagian lagi ada sosok berbadan anak kecil berwajah tua Mbak Margono memberi aba-aba untuk bersiap-siap Jika tiba-tiba akan ada penyerangan Mbak Margono berjalan mendekat ke arah sosok wanita berjubah merah itu Endra Suta berjalan mengikuti di belakang Mbak Margono Aku paham apa yang akan Mbak Margono lakukan Dia akan melakukan negosiasi sebelum terjadinya baku hantam Sosok wanita berjubah merah yang berada di tengah-tengah makhluk aneh itu Hanya berdiam diri saja Sambil melihat Mbak Margono Dengan tatapan marah selayaknya hewan Yang sedang merasa terganggu rumahnya Didatangi makhluk asing Dari awal wanita berjubah itu muncul Aku sama sekali belum bisa melihat wajahnya dengan jelas Mbak Margono terus berjalan mendekati sosok itu Beberapa makhluk berwajah tua mendekati Mbak Margono perlahan Endra Suta terus mendampingi Mbak Margono Dan sudah bersiap menyerang Jika ada salah satu pasukan sosok itu menyerang Berhenti di situ Sosok berjubah merah itu bertiak keras Seketika Mbak Margono menghentikan langkahnya Endra Suta yang menemani Mbak Margono Langsung memasang ancang-ancang untuk menyerang Tunggu Endra Suta Sabar Jangan kau kacaukan rencanaku Maafkan saya Endra Suta menunduk meminta maaf pada Mbak Margono Eh kau Kenapa kamu mengambil jiwa wanita muda itu Apa urusan dia sama kamu Mbak Margono bertanya pada sosok berjubah itu Ini tidak ada hubungannya dengan kalian Pergilah kalian dari sini Tentu ada hubungannya Dia teman muridku Segera lepaskan dia Saat Mbak Margono sedang bernegosiasi dengan sosok berjubah itu Tiba-tiba dari pasukan yang menyerupai orang tua Ada beberapa sosok yang berusaha berjalan ke depan pasukan itu Setelah sampai aku melihat sosok yang sudah sangat tidak asing sekali aku lihat Sosok yang sejak kecil sudah aku lihat Bapak Ibu Kok kalian disitu Cepat kemari pak Ibu Sosok itu berbahaya Ucapku spontan setelah melihat wajah orangtuaku berada disana Dan refleks tubuhku ingin berlari mendekat ke arah mereka Tapi ditahan oleh Sinta dan Fia Cuy Licik sekali cara mereka Dia bukan orangtuamu Yan Tenang saja Ucap Sinta sambil terus memandang ke arah pasukan itu Iya Yan sabar dia pasti bukan mereka Aku tidak merasakan itu aura manusia Jelas dia bukan orangtuamu Fia menambahkan untuk meyakinkanku Rian sini Yan ikut kami Disini lebih aman Kita tidak perlu saling tempur Cepat nak Kemari Sosok berwajah bapakku mengatakan itu Suara yang dia keluarkan pun setama persis Fia dan Sinta terus meyakinkanku untuk percaya Kalau itu bukanlah apa yang aku lihat Sosok itu tidak nyata Mereka hanya meniru seseorang yang disayang Saat aku dalam keadaan bingung dengan apa yang aku lihat Kini giliran Fia Dari pasukan yang berwujud anak kecil Muncul sosok anak laki-laki Yang juga dikenal oleh Fia Mbak Kenapa mbak disitu Ayo kesini mbak Mbak di kubu yang salah Ayo kemari mbak Roni Kenapa disitu Fia terlihat terkejut Jangan percaya Fia Lihat Auranya beda Dia bukan adikmu Fokuskan auramu untuk lihat dia Dia sama sekali berbeda dengan adikmu yang asli Sadarlah Benar Dia pasti bukan adikku Tidak akan mungkin dia disini Auranya pun beda Sadar Fia Sadar Fia Fia mencoba menyadarkan dirinya Fia sadarkan dirimu Dia bukan sosok yang aku kenal Dia bukan manusia Sadarlah Adi Vilaga membantu menyadarkan Fia Karena sepertinya Tidak begitu berhasil Mempengaruhi pikiran Fia Tidak lama setelah itu Dari pasukan orang tua Kembali muncul Dengan menyerupai Kedua orang tua Fia Kali ini Fia Hampir saja masuk Kedalam perangkap mereka Fia sempat berlari Tapi kemudian Kembali ditarik oleh Adi Vilaga Dan diyakinkan Bahwa mereka tidak nyata Mereka adalah tiruan Karena tidak berhasil Menggoda Dan membuat kami bingung Kelima sosok Yang menyerupai orang Yang aku dan Fia Kenal Seolah sedih Tambak di raut mukanya Yang terlihat sedih Seperti hampir menangis Kenapa kalian tidak Mau mendekat pada kami Ayo Ikut dengan kami Kemarilah Dengan kata bergetar Seolah menantangis Mereka mencoba Mempengaruhi kami lagi Dengan emosi Yang berubah-ubah Aku yang sedang Berusaha keras Untuk tidak mengacukan mereka Dengan memalingkan wajahku Agar tidak melihat mereka Lagi-lagi Aku digoda Dengan suara Yang sudah aku kenal baik Sosok yang selalu aku kangeni Dimanapun dia berada sekarang Dan sosok yang ingin aku temui Rian Kemarilah nak Suara ramah Yang sudah lama Tidak aku dengar Kini memanggilku Aku kangen suara ini Suara ramah Dan bersahabat Yang selalu membuatku tenang Ketika aku melihat Ke arah pasukan Yang ada di depanku lagi Sosok yang terakhir Memanggilku Terlihat tersenyum ramah Pada aku Nenek Kenapa nenek juga disitu Karena melihat sosok Yang sudah lama Aku tidak lihat Walau di dalam mimpi Aku berusaha keras Untuk berlari Menuju arahnya Nenek tersenyum lebar Sosok Sinta Fia Dan Ningrum Menahan lajuku Untuk ke arah sana Mereka terus menyadarkanku Bahwa itu semua Adalah ilusi Yang dibuat Makhluk itu Fia Apakah tadi Anggi juga dengan rela Mengikuti mereka Sehingga dia bisa Tertangkap olehnya Tanya Ningrum pada Fia Iya Saat dibawa Sosok berjubah itu Dia seperti Tidak melawan Dan dengan ekspresi Yang biasa Seolah tidak terjadi Apa-apa Terang Fia pada Ningrum Adi Wilaga Tolong gantikan aku Menghalangi Rian Untuk ke sana Perintah Sinta Pada Adi Wilaga Baik putri Akan saya gantikan anda Jawab Adi Wilaga Sopan pada Sinta Sadarlah Rian Apa yang kamu lihat itu Bukanlah yang sebenarnya Adi Wilaga Terus mencoba Menyadarkanku Aku terus merontak Dan hendak berlari Karena pasukan wanita Berjubah Merah itu Saat itu pula Aku mendengar Teriakan yang sangat kencang Dasar Makhluk lancang Beraninya Menyerupai Dan Ayu Ucap Sinta Karena ada yang berani Menyerupai sosok nenekku Tanpa pikir panjang Dan tanpa Memerdulikan Mbak Margono Yang sedang Bernegosiasi Dengan sosok wanita Berjubah Merah itu Sinta kemudian Terbang dan Melesat dengan cepat Menuju ke arah Enam sosok Yang menyerupai sosok Yang aku dan Via kenal Terlihat dari kejauhan Saat Sinta terbang Dia mengambil Sebuah pedang Bercahaya biru Dari perutnya Aku baru kali ini Melihat Sinta Melakukan hal itu Belum pernah aku Melihat dia Mengeluarkan sesuatu Dari tubuhnya Aku yang sedari tadi Merontak Hendak berlari Ke arah sosok Yang menyerupai orang Yang aku kenal Tiba-tiba Terpana Karena hal itu Sinta melesat dengan cepat Ke arah sosok Yang menyerupai orang itu Kemudian dengan cepat Sinta mengarahkan pedang Bercahaya biru itu Ke arah mereka Dalam sekejap Kepala para makhluk Yang menyerupai orang Yang kami kenal itu Menggelinding ke tanah Seketika itu juga Kepala itu berubah wujud Menjadi sosok Buruk rupa Mbak Margono terlihat kaget Karena serangan Yang dilancarkan oleh Sinta Sosok berjubah merah itu Kemudian terlihat sangat marah Karena Sinta menghabisi Enam pasukannya Tanpa pikir panjang Sosok berjubah itu Juga langsung Memerintahkan semua pasukannya Untuk menyerang kami Mbak Margono kemudian Ditarik langsung Oleh Endera Suta Ke posisi aman Bakuhantam pun Tidak terelakkan lagi Endera Suta Melancarkan serangan Pada pasukan Yang sangat dekat Dengan mereka Mbak Margono pun Ikut menyerang Dengan sebuah keris Yang sudah dia siapkan tadi Keris Mbak Margono Diarahkan ke arah Sosok pasukan Berwajah anak kecil Berkepala botak itu Sosok itu bergerak Dengan lincah Meloncat ke sana kemari Sambil sesekali menghindar Keris Mbak Margono Terus diayunkan Sesekali saat mengenai musuh Akan mengeluarkan Kelatan listrik Mbak Margono Bertarung bersama Dengan Endera Suta Sosok Ningrum Kemudian terbang ke atas Dengan anggunya Kemudian dia Seperti mengambil sesuatu Di punggungnya Yang ternyata adalah Sebuah busur panah Dan anak panahnya Ningrum melontarkan Anak panah Dari udara Dan langsung Ditunjukkan pada Pasukan yang menyerang itu Setiap anak panah Yang mengenai tubuh musuhnya Membuat tubuh musuh Akan langsung Terbakar Adi Wilaga Terhadap sosok yang menyerang Terhadap sosok yang menyerang Tidak disangka Ternyata sosok Anak kecil botak Dalam jumlah banyak Langsung berdatangan Menyerang Adi Wilaga Dan Via Karena merasa terpojok Adi Wilaga Menyuruh Via Untuk naik ke punggungnya Seketika Adi Wilaga Berubah wujud Menjadi sosok Macan kumbang Dan melompat jauh Menghindari kerumunan Bocah botak itu Ningrum terus Melancarkan serangan udara Kobaran api yang timbul Akibat anak panah Yang menancap pada tubuh musuh Membuat suasana Menjadi terang Aku kemudian Ditarik oleh Sinta Untuk menyerang langsung Sinta membawaku terbang Dan turun Di tengah-tengah pasukan itu Aku sempat terkagum Dengan apa yang kulihat Sinta bertarung Dengan hebatnya Setiap tebasan pedang Yang dia ayunkan Mampu membunuh Sepuluh hingga Lima belas musuh Sekaligus Aku yang tidak mau kalah Mencoba untuk menyerang Dengan keris Yang baru saja Aku ambil dari cincin Yang selama ini Aku pakai Aku mencoba mengayunkan Dan menancapkan kerisku Di setiap serangan Ternyata Efeknya tidak kalah Mengagumkan Dengan pedang milik Sinta Aku sama sekali Tidak menyangka Bisa menggunakan keris ini Setiap tusukan keris Yang aku tancapkan Akan membuat sebuah Tempahan kilat Dan api Yang bercampur menjadi satu Menembus tubuh musuh Namun saat aku Debaskan kerisku Ke udara Tanpa mengenai musuh pun Keris ini pun Mampu menyambarkan api Sosok wanita Berjubah merah itu Terlihat sangat marah Banyak anak buahnya Yang mulai berguguran Saat melawan kami Dan karena marahnya itu Dia menghentahkan Kakinya ke tanah Seolah sedang Memanggil sesuatu Sosok pasukan Yang dari tadi Menyerang kami Sudah menjadi lebih sedikit Dibandingkan saat Pertama kali Hentakan kaki Sosok wanita Berjubah itu berhenti Dari arah belakang Wanita itu Bermunculan Sosok Ombowo Dari yang berpostur Tubuh besar Sedang Hingga kecil Namun tidak Sebanyak pasukan tadi Hanya berjumlah 20-30an saja Mata merah menyala Membuat ngeri Siapapun yang melihat Ditambah gigi taring Menyeruak keluar Suara tawa dari Sosok Ombowo Terdengar sangat keras Saat mereka muncul Bermar Gono Yang sedang bertarung Bersama Indra Suta Terus berusaha Menghabiskan musuh Yang sedang menyerangnya Yang kini sudah Hampir habis Mereka ingin Segera menghabiskan Sosok yang lain Sebelum menyerang Ombowo Aku yang sedang asik Melancarkan serangan Tiba-tiba Ditinggal Sinta Yang kemudian Menyerang Ombowo Itulah kebiasaan Sinta Selalu bertindak Sesuka sendiri Tanpa Memerhentungkan Yang akan terjadi Sinta berencana turun Di tengah-tengah Kerombolan Ombowo Dan berniat Untuk menebas secara langsung Agar langsung binasa Namun sebelum Sinta Mendarat di tengah Kerombolan Ombowo Sinta tertangkap Oleh salah satu Ombowo Kemudian Sinta dilemparkan Hingga terpental cukup jauh Dan menabrak Beberapa sosok Yang sedang berhadapan Denganku Tidak disangka Saat kami sedang Dalam pertempuran ini Tiba-tiba terdengar Suara ringgikan kuda Dari arah belakang kami Suara tapa kuda Yang berlari pun terdengar Aku yang sedang asik Menyerang tiba-tiba Teralihkan dengan Satu sosok Yang muncul Dari arah hutan Seorang laki-laki Menaiki kuda Muncul dari arah hutan itu Kemudian dengan cepat Lelaki itu Mengarah Ke arah Mbak Margono Aku cukup senang Melihat sosok Yang datang itu Kenapa tidak mengabariku Disana Seperti biasa Dengan penjaganya Sudah tidak perlu khawatir Mbak Margono Menuju ke arahku Terlihat wajah Lelaki itu Tersenyum melihatku Dengan memegang keris Yang mungkin Dia ketahui Keris ini Dari cincin Yang diberikan Oleh Mbak Margono Padaku Lelaki itu Tersenyum Kepadaku Dan aku membalasnya Setelah saling Sapa dengan senyuman Lelaki itu pun Ikut bertarung Dengan Bambang Margono Dan Endrasuta Sinta yang tadi Terlempar setelah Mencoba menyerang Gerombolan Om Wowo Sudah mulai Bangkit lagi Aku terus menyerang Gerombolan sosok Anak kecil yang jumlahnya Kini semakin sedikit Sinta terlihat Sangat marah Dengan apa yang dilakukan Salah satu Om Wowo itu Dia berniat Akan melancarkan Serangan kedua Aku yang sedang Menghabisi Sisa-sisa pasukan Membuatku Tidak sempat Untuk menjaga Sinta Yang tergesa-gesa Menyerang Seperti tadi Ekspresi Sinta Sangat berbeda Dari biasanya Belum pernah Aku melihat Sinta Semarah ini Wajah cantiknya Kini berubah Sedikit mengerikan Dengan taring Yang sedikit Memanjang Kurasa Sinta Kali ini Benar-benar marah Aku tadinya Melihat Sinta Sedang berdiri Sambil berfokus Ke salah satu Sosok Om Wowo itu Tiba-tiba Sosok Sinta Menghilang Dari pandanganku Brak Seketika itu Terdengar suara Seperti sebuah Hantaman yang Sangat keras Dan setelah Terdengar suara Tersebut Tiba-tiba Tiba-tiba Salah satu Om Wowo Yang bertubuh Besar Terpental Jauh Hingga Terseret Di tanah Dan membuat Debu Berhamburan Sepanjang Dia terpental Beraninya Memegang Dan Membantingku Kalian Ucap Sinta Setelah Melakukan Serangan Tersebut Sempat Aku terkagum Dengan Apa yang Dilakukan Sinta Tidak Disangka Dia punya Kecepatan Seperti itu Kenapa Dulu Dia tidak Melakukannya Saat aku Sedang Di rumah sakit Aku yang terkagum-kagum Tidak menyadari Ada sekumpulan Sosok Yang berwujud Anak kecil Dengan wajah tua Mulai mendekatiku Belum sampai Mereka mendekatiku Tiba-tiba Dari arah belakangku Sebuah cahaya Berwarna putih Kemasan Meluncur Dengan cepat Darahku Lian Tiarap Sosok Lelaki berkuda itu Berteriak Lalu berjalan Dengan kudanya Mendekatiku Seketika Setelah aku Tiarap Dan cahaya Putih Kemasan itu Meluncur Melewati Pasukan anak kecil Berwajah tua itu Terbelah menjadi Dua bagian Lain kali Jika masih dalam Situasi seperti ini Harus terus fokus Jangan sampai Buyar pandanganmu Ucap lelaki itu Maaf pak Rian baru kali ini Terlibat seperti ini Ya sudah Tidak apa Ayo Habisi mereka semua Dan segera mungkin Menyelamatkan temanmu itu Oh iya Sebelum itu Ini bapak kasih cincin bapak Ini buat kamu Jaga dia baik-baik Terima kasih pak Ayo kita selesaikan Semua ini Ini tidak akan lama Semua teman-temanmu Sangat kuat Lelaki berkuda itu Adalah bapakku Aku baru kali ini Tahu Jika bapakku Juga bisa Seperti Mbak Margono Bapak menaiki kuda Dengan golok Yang berada di pinggangnya Dan golok itulah Yang memunculkan Cahaya putih Yang membelah Kelompok bocah cilik Berwajah tua itu Ningrum Dia terus melontarkan Busur-busur panah Yang selalu tepat Mendarat di tubuh Sosok-sosok itu Dan membakarnya Tidak kalah juga Adi Wilaga Yang terus mencapik-capik Musuhnya Dengan sangat ganas Membuat potongan-potongan Tubuh berserakan Di sekitarnya Dan biak Endra Suta Masih dengan gagahnya Menyerang dengan teratur Sosok wanita Berjubah merah itu Perlahan berjalan mundur Seolah dia akan Kabur dari sana Bapakku Membantu Satu persatu Dari kami Tadi awalnya Membantuku Setelah pasukan Yang kuadapi Telah lenyap Kemudian Bapak membantu Adi Wilaga Menghabisi musuhnya Setelah semua pasukan itu Telah habis Kami pun berkumpul Di satu titik Aku Bah Margono Bapak Via Endra Suta Adi Wilaga Dan Ningrum Berkumpul Hanya Sinta Yang sedang asik Menyerang Sosok Om Bowo Yang tadi Terlempar Mulai bergerak Berdiri lagi Belum sampai Dia berhasil Berdiri Sinta Sudah meluncur Ke arahnya Lagi dengan cepat Sinta Berdiri Tepat di atas Deda makhluk itu Terlihat Senyuman Sinta Sangat mengerikan Tepat di atas Deda makhluk itu Sinta Kemudian Mengangkat kakinya Lalu Hendak Menghantamkan Kakinya Ke kepala Om Bowo Yang terbaring Di tanah Eh kau Berani ya Membantingku tadi Sekarang Giliranku Menyerangmu Beberapa kali Sinta menghantamkan Kakinya Tepat di kepala Om Bowo Yang terbaring itu Suara erangan Dari Om Bowo Itu seperti Sangat kesakitan Sinta tidak Berbelas kasihan Pada sosok Yang berani Menyentuhnya Tanpa Seizinya Dan sudah Dipastikan Sosok yang Berurusan Dengannya Pasti akan Finasa Terlihat sosok Om Bowo Itu mulai Terlihat lemas Melihat musuhnya Ini mulai lemas Sinta kali ini Menggunakan pedang Yang dia pegang Sinta melompat ke udara Kemudian Mengempaskan pedangnya Yang membuat tubuh Om Bowo Itu terbelah Menjadi beberapa bagian Selesai dengan musuhnya Yang pertama Sinta berencana Menyerang Segerombolan Om Bowo Seperti tadi lagi Terlihat dari matanya Yang mulai memilah Sosok Om Bowo Mana yang akan Dia serang lagi Setelah memilih target Sinta kemudian Langsung melesat Ke arah Gerombolan Om Bowo Tersebut Tidak disangka Serangan Sinta Berhasil dibaca Oleh mereka Saat Sinta melesat Ke arahnya Ada salah satu Om Bowo Melompat Dan dengan cepat Menghentakan tubuhnya Ke arah Sinta Meluncur Sinta berhasil Terinjak oleh Om Bowo Itu Pedang yang Sinta Pegang Terlempar ke arah kami Dengan spontan Ningrum membidik Om Bowo Yang menginjak Sinta dengan Panahnya Dua anak panah Disiapkan dalam Sekali tembak Dengan cepat Ningrum membidik Dan kemudian Menembakkan anak panah Itu Membuat seluruh Pasukan Om Bowo Secara bersamaan Menyerang ke arah kami Suara langkah kaki Mereka bergemuruh Seperti ada gempa Yang membuat tanah Ikut bergetar Adi Wilaga Kemudian ikut Berlari ke arah Gerombolan Om Bowo Itu Diikuti Endrasuta Di belakangnya Setelah saling Berhadapan Endrasuta Melawan mereka Dengan gerakan Bila diri Tampak aura Dari Endrasuta Berubah menjadi Lebih kuat Adi Wilaga Menggunakan serangan Yang lebih beringas lagi Bapak pun Ikut menyerang Kedepan Tapi kali ini Dia tidak menaiki Kudanya Karena disini Hanya Via Yang tidak memiliki Senjata Kuda yang bapak miliki Diperintahkan Untuk menjaga Via Tolong Kamu jaga dia Apapun yang mendekat Habisi mereka Perintah bapakku Kepada kudanya Baik Tuhan Tidak disangka Kuda itu Menjawab perintah Dari bapakku Dengan begitu Kami pun ikut Menyerang Gerombolan Ombowo itu Ningrum terus Menembakkan Anak Pana Ke arah mereka Seolah tidak ada Habisnya Anak Pana Yang dia lepaskan Bapak Margona Dengan senjata Pusakanya Juga menyerang Bapak pun Menyerang Dengan goloknya Ternyata Serangan Tidak berjalan Dengan mulus Sosok Ombowo ini Seolah sudah Mengetahui gerak Dan pola serangan kami Seringkali Adi Wilaga Terlempar Saat melancarkan Serangan jarak dekat Seperti saat Akan mencakar Dan menggigit mereka Saat Adi Wilaga Melompat ke Salah satu Dari mereka Ternyata Dia berhasil Ditangkap Dan dibanting Ketana Endra Suta pun Bernasib sama Beberapa gerakan Yang dilancarkan Berhasil mereka tangkis Dan mereka hindari Salah satu Dari mereka Meluncurkan Kukulan Yang tepat Mengenai badannya Yang membuat Dia terlempar Cukup jauh Aku membawa Pedang milik Sinta Yang tadi Terlempar Dan bergegas Menuju Sinta Yang mulai Berdiri dengan Perlahan Ternyata Mereka bukan Sosok Ombowo Yang biasa Mereka bisa Belajar dari serangan Yang pernah mereka Lihat Ucapku pada Sinta Dan ternyata Sinta pun setuju Dengan pendapatku Aku dan Sinta Memperhatikan mereka Yang sedang bertarung Ternyata masih ada Celah untuk kami Menyerang Dan hanya perlu Membuat modifikasi Sedikit gerakan Saat kami sedang Memperhatikan mereka Tidak disangka Ternyata ada Sosok yang sedang Mengicar bapakku Dari belakang Sedangkan bapakku Juga sedang berhadapan Dengan sosok yang lainnya Salah satu dari mereka Berlari ke arah Bapakku Dan hendak Melancarkan serangan Pukulan Kebetulan Mbak Margono Berada di dekat sana Namun Mbak Margono Sedang tanggung Menahan serangan Dari sosok lain Yang juga menyerangnya Melihat sosok itu Mulai mendekat Ke arah bapakku Tanpa pikir panjang Mbak Margono Berlari ke arah bapakku Dan mendorong Bapakku Hingga terjatuh Ke lantai Sebagai gantinya Mbak Margono Harus menerima Hantaman dari sosok Yang hendak menyerang Bapakku tadi Tubuh Mbak Margono Sebelum ada kepalan tangan Yang hendak Mengantam tubuhnya di tanah Sabetan golok Yang menimbulkan cahaya Berwarna putih kemasan Berhasil dihindari oleh mereka Panah yang dilancarkan Ningrum pun Bisa dihindari dengan mudahnya Aku berikan lagi pedang milik Cinta Setelah Cinta menerima pedangnya kembali Dia kemudian memanggil Kelompok Ombowo itu Sosok Ombowo yang sudah terkena panah Di matanya Masih berada di dekat kami Sambil terus mengerang Dan melakukan gerakan serangan Yang tidak beraturan Cinta membisikkan kata-kata padaku Eh Kalian mahluk rendahan Lihat kemari Teriak Cinta pada mereka Tidak disangka dengan kompak Mereka menoleh ke arahku dan Cinta Cinta kemudian mendekati Ke arah sosok Ombowo Yang terkena panah di matanya Dan melompat ke udara Kemudian Cinta mengayunkan pedangnya Dari atas ke bawah Sosok Ombowo yang bertumbuh Tubuh paling besar Dan terkena panah di matanya Tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian Hal itu membuat Sekelompok Ombowo Berlari ke arah Sinta Dengan ekspresi marah Yang teramat sangat Sesuai yang dibisikkan Sinta Tadi padaku Bahwa mereka pasti akan Mengejar Sinta dengan kompak Dan disaat itulah Sisi belakang pasukan Ombowo Tidak ada yang mengawasi Seketika aku dan Bapak Margono Memberi isarat pada yang lain Untuk menyerang secara bersamaan Bapak Margono menyerang Dengan kerisnya Begitu juga dengan aku Kemudian Bapak kembali Mengayunkan goloknya Hingga mengeluarkan Cahaya kemasan Yang siap Membelah mereka Ningru memfokuskan Kekuatannya Pada lima anak panah Dan membidik mereka Adi Wilaga Berlari kencang Dengan cakarnya Mengarah ke Tengkuk sosok tersebut Disusul Endrasuta di belakang Yang melancarkan Serangan jarak dekat Ternyata benar Rencana Sinta berhasil Mengenai rombongan Ombowo Yang berada di bagian belakang Terlihat belasan Pasukan Ombowo Tumbang seketika Hingga menyisakan Sepuluh makhluk saja Karena diketahui Rencana ini berhasil Kami berencana Melancarkan serangan kedua Dengan cara yang sama Sinta terus Menjadikan dirinya Sebagai umpan Karena dia yang bisa Bergerak dengan cepat Sambil terus Membuat mereka marah Terkadang Sinta Membuat serangan Yang sudah pasti Dapat tindari mereka Serangan kedua pun Hendak dilancarkan Namun dari arah pohon besar Dimana Anggi diikat Terdengar suara teriakan Yang kemudian Membuat segerombolan Ombowo yang tersisa Melambat Dan kemudian berhenti Kami yang dari tadi Mengincar gerombolan Ombowo dari belakang Terpaksa harus Menghentikan rencana kami Untuk melancarkan Serangan kedua Ombowo yang seketika Berhenti itu Kemudian melihat Ke arah pohon Dimana asal Teriakan tadi terdengar Suara teriakan itu Berasal dari Sosok wanita berjubah merah itu Yang ternyata menyadari Rencana penyerangan kami Dia memberi kode Kepada gerombolan Ombowo yang tersisa Untuk mengubah pola serangannya Yang sedari tadi Terlalu berfokus Pada Sinta saja Setelah mereka Melihat ke arah pohon Dimana wanita Berjubah itu berada Kini Ombowo terbagi Menjadi dua bagian Sebagian melihat Ke arah Sinta Dan sebagian lagi Melihat ke arah kami Dengan formasi Seperti itu Kami pun juga Harus mengubah formasi Yang sebenarnya Tadi sangat menguntungkan Sinta dari arah depan Mendarat di depan Sebagian kumpulan Ombowo sendirian Aku merasa Ini kurang menguntungkan Jika terus Dalam posisi Seperti ini Kulihat Bang Margono Dan Bapak Melihat serius Ke arah kumpulan Ombowo Yang melihat ke arah kami Tidak sedikit pun Mata dari Bapak Dan Bang Margono Lepas dari mereka Eh Margono Sepertinya ini Akan semakin sulit Jika tidak Kita selesaikan sekarang Ucap Bapakku Pada Mbak Margono Ternyata Pikiran kita Masih sama Lakukanlah Seperti dulu Dengan kudamu itu Ah mudah itu Biarkan Indra Suta Menjaga teman Rian Baiklah Ucap Mbak Margono Kemudian Mbak Margono Memerintahkan Indra Suta Untuk mundur ke Arafia Dan menjaga Fia di sana Bergantian Dengan kuda milik Bapakku Sepertinya ini Memang tidak akan mudah Saat Indra Suta Hendak mundur Dan mengarah ke Arafia Tiba-tiba Dari arah Gerombolan Ombowo Melesat sebuah benda Dari besi Ke arah Indra Suta Bapak yang mengetahui Hal itu Kemudian memberikan Peringatan pada Indra Suta Untuk segera menghindar Tepat sekali Begitu Indra Suta Diberintahkan Untuk menghindar Sebuah besi Berukuran panjang Jatuh tepat di titik Dimana Indra Suta Tadi akan melangkah Mau kemana Kau pria kecil Teriak Salah satu Ombowo Indra Suta Yang sudah sempat Menghindar Sepertinya sedikit Terpancing Dengan ucapan Salah satu Ombowo itu Adi Wilaga Sepertinya juga Mengkhawatirkan Via Dia meminta Isin padaku Untuk ikut Menjaga Via Membantu Indra Suta Salah satu Dari Ombowo itu Kemudian bergerak Sedikit maju Kedepan Ombowo satu ini Bertubu besar Tapi sedikit ramping Dibandingkan Dengan yang lainnya Dia mengarahkan Tangannya ke depan Seperti sosok Tor Yang sedang Memanggil Palunya Besi yang tadinya Jatuh di sekitar Indra Suta Kemudian bergerak Dan melesat Ke arah Ombowo Yang berpose Seperti Tor Kemudian besi itu Berada di genggamannya Terlihat bukan besi biasa Sebuah senjata Dwi Sula Terlihat dipegang Olehnya Bapak dan Bapak Margonos Sedikit tersenyum Dengan pusaka Yang dipegang Oleh Ombowo itu Seketika kuda milik Bapak melesat Dari arah belakang Menuju ke arah kami Seketika Bapak Kemudian menaiki Kuda itu Bersama dengan itu Bapak Margonos Memerintahkan Aku dan Ningrum Berpencar Mengelilingi Ombowo Formasi kami Menjadi mengitari Kumpulan Ombowo Yang berada Di tengah-tengah Aku Bapak 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 Margonos Ningrum Dan Sinta Namun bukan Sinta Namanya Kalau dia bisa Santai dalam Bertempur Karena belum ada Instruksi selanjutnya Dari Bapak Margonos Kami pun berdiam Di masing-masing Posisi kami Beda halnya Dengan Sinta Dengan tergesa-gesa Sinta kemudian Melesat maju ke depan Mengarah ke salah satu Ombowo Yang berada di depannya Dia hendak menyerang Sosok Ombowo Yang membawa Dwi Sula itu Kemudian memukulkan Ujung Dwi Sulanya Ke tanah Yang membuat Seperti ada Sebuah perisai Berbentuk Mangkuk Transparan Menutupi Kumpulan Ombowo Itu Seketika hal itu Bisa menghentikan Serangan Sinta Hingga dia Tertahan di sana Sinta Sepertinya Kelihatan panik Dengan apa yang terjadi Saat dia Tertahan di sana Sosok Ombowo Yang lain Seperti membawa Sebuah gada besar Mendekat ke arah Sinta Dan hendak Memukul Sinta Dengan gada besar itu Seketika Sinta Terlempar Karena pukulan Yang diberikan oleh Ombowo itu Melihat Sinta Terlempar Dan terpental Beberapa kali Membuat aku Ingin menolongnya Namun Saat aku hendak Mendekat Dan menolong Sinta Bapak dan Mbak Margono Seolah kompak Menyuruhku Membiarkan Sinta Terlempar Mungkin Jika aku Menolong Sinta Saat ini Aku juga akan Merusak Formasi yang Sudah disiapkan Oleh Bapak Dan Mbak Margono Tadi Ningrum Siapkan Lima anak panah Dan bidik ke arahnya Ucap Mbak Margono Pada Ningrum Untuk membidik Satu Ombowo Dengan anak panah Yang siap Dilontarkan Rian Kamu siap Menyerang dengan Kerismu Lakukan dengan Sekuat Yayamu Menyatulah dengan Kerismu Nanti jika Sinta Sudah kembali Kemari Menarilah Mbak Margono Menyuruhku Entah bagaimana Caraku bersatu Dengan kerisku Dan menari Di saat seperti ini Aku harus menari Bagaimana bisa Nah Nanti saja Aku pikirkan itu Lebih baik sekarang Fokus dengan Apa yang ada dulu Kamu siap Dengan kudamu Teriak Mbak Margono Pada Bapakku Yang kemudian Dibalas dengan Senyuman dari Bapakku Seketika setelah Dirasa semua siap Oleh Mbak Margono Dia kemudian Mengangkat satu tangannya Yang membawa keris ke atas Lalu mengayunkannya Ke bawah Sebagai tanda Kami menyerang sekarang Kompak Kami semua Menyerang bersamaan Aku dan Mbak Margono Menyerang dengan keris Terlihat beberapa Kilatan dan Besatan cahaya Mengarah ke Kumpulan Om Wowo Yang berada Di tengah-tengah kami Ningru menyerang Dengan anak panahnya Yang sepertinya Sekarang memiliki Kekuatan lebih kuat Dari sebelumnya Terlihat Pusaran angin Dan kilatan Cahaya merah Menyalat di ujung Anak panahnya Saat melesat Ke arah Kumpulan Om Wowo Terlihat Saat serangan kami Luncurkan Ke arah mereka Sosok Om Wowo Yang membawa Dwi Sula itu Kembali menghentakkan Dwi Sula nya Ke tanah Sehingga Membuat mangkuk Perisai transparan Kembali muncul Di sana Oke teman-teman Sampai disini dulu Ceritanya Nantikan kelanjutan Kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol Subscribe channel ini Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa